Si cantik Terry Putri yang baru 3 bulan berumah tangga ternyata sekarang harus rela berjauhan dengan sang suami alias LDRan. Sementara Kathy Sharon memutuskan untuk meninggalkan dunia entertainment karena mau fokus sama keluarga dan juga bisnisnya. Mau lihat kayak gimana? Ini dia. Terima kasih telah menonton. Jadi yang jomblo tutup semangat pas ada jalannya ada waktunya untuk punya pasangan. Senang banget. Sekali gue sedih juga karena baru baru menikah terus baru berpisah. Tapi komitmen dan kita cari punya kesepakatan. Dan ini yang dijalankan aku bolak-balik dulu Indonesia, Amerika, Indonesia. Nah sebelum menikah tuh kita udah berembuk gitu cari kesepakatan ibadanya gimana ya. Dia disana gak bisa pulang. Aku disini juga udah punya kehidupan, punya pekerjaan, rumah apa segala macem disini. Akhirnya ya emang udah gampang sih kalau ya pada nyambung gitu ya. Kita punya solusi aja sama semua ya. Pokoknya bolak-balik aja deh gitu. Tapi aku juga sebagai wanita muslimah kan ada aturan-aturan ya. Jadi kayak jangan lebih dari kehidupan ninggalin suami gitu. Terus aku juga harus minta izin, minta ralang, minta ikhlas. Ikhlas gak suami aku pulang dulu ikhlas gitu. Salim, minta izin boleh. Kalau gak boleh mah gak akan aku lakukan ini. Ya gitu lah kita menjalankan ini. Mudah-mudahan udah jalannya nanti ke depannya mau. Dia emang dari zaman dulu kita berhubungan, sebelum kawin juga emang komponan. Jadi kayak setiap hari tuh dia pasti telfon di waktu yang sama sayang. Sampai menit-menitnya sama. Karena mungkin orang sana tuh emang sakut masalah waktu ya. Jadi pasti tuh bangun duduk, telfon, berangkat kerja, ngabarin. Break kerja dia pasti telfon jamnya selalu itu sama 8 lewat 15 atau 16. Terus dia gitu dia karena shiftnya malam, 7 tengah malam. Pulang kerja jam 2 pagi dia pasti telfon aku. Gitu. Jadi kamu gak usah komitmen lah ya. Aku juga komitmen disini juga. Karena duangin ada jalannya nanti sehingga menjadi lebih baik gitu. Kondisi untuk berpisah LDR seperti ini tidak mudah untuk berpasangan. Apalagi banyak juga ada yang luar sana tuh kayak mention aku, keluarga, teman-teman juga bilang kan. Kalau bisa jangan lama-lama pisah sama suami. Kalau bisa jangan negarin suami gitu. Orang-orang yang dituain juga bilang gitu jangan pisah lah kalau pasangan suami istri. Aku cuma bilangnya mudah-mudahan ya ada jalannya dikembirin hari. Sebenarnya kita tuh tidak saling menindalkan sementara satu sama lain. Anak-anak ya deket banget jatuhnya. Malah aku gak rasa lebih deket sama anak-anak. Karena memang ya gimana sih orang Indonesia di satu negara yang kita jadi minoritas. Cuma kita doang disana. Apalagi orang-orang di kota kecil. Jadi emang lebih deket gitu jadinya. Kekeluargaannya deket banget. Karena kita kayak ngelasih kita cuma punya kita satu sama lain gitu ibaratnya gitu. Jadi deket banget sama anak-anak juga kan. Ibu-anak anak-anak kan udah gak ada, udah wafat. Jadi ya jadi membuka banget gitu semuanya. Terus dari sisi orangnya juga memang harus ada api yang luas. Ada banyak hal baik yang harus dilakukan. Jadi ya Alhamdulillah sih anak-anak juga nyanggu masuk bersama gitu. Kita saling merindukan satu sama lain sampai sekarang juga. Let's sing a song, full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like days. Dan pada saat itu aku masih untuk career break, untuk mendedikan diri aku pada anak-anak terga. Tetapi setelah saya bercerai, kemudian saya berpikir oke saya harus bekerja lagi. Kira-kira aku harus mencari pekerjaan yang seperti apa yang bisa sustainable. Gimana jam kerjanya itu aku bisa pulang pada saat anak-anak terkata. Kemudian aku bisa melihat dua ke anak. Sesekali aku juga bisa merkeaja ke sekolah atau mengomongan ibu-ibu. Jadi waktu itu langsung meminta untuk keadaan saya berbisnis aja sendiri. At least if I am my own boss, I get to control. Kira-kira dalam keseharian aku mau ngapain, kalau ibu-ibunya kapan itu dalam jenggaman sendiri. Aku mini beauty kenapa ya? Karena itu adalah bidang yang aku sebenarnya. Lebih menikmati kah? Lebih menikmati, iya. Ya of course ada jatuh bangunnya, of course ada challenge-nya juga. Tetapi semuanya dinikmati aja. Ada, tetapi pada saat yang sama sekarang kan aku bertanggung jawab kepada tim aku. Bisnis aku, jadi kalau misalnya saya gak ada di situ, siapa yang akan menjalankan bisnisnya ya kan? Kalau misalnya aku belum menemukan orang yang bisa menjadi keseharian di kantor, berarti aku belum bisa meninggalkan bisnis aja. Ya, saya udah stop, completely, dan bener-bener mendedikasikan waktuku, perjuanganku, passionku, kreativitasku. Banyak kan enggak, karena dimana ya aku bisa menghabiskan banyak waktu dengan anak-anak, setiap malam aku bisa menidupkan anak-anak cuo. Itu setiap bulan, aku bisa makan malam bersama dengan mereka. Jadi, ya saya kan seorang single mother ya, kalau misalnya saya gak punya seorang partner yang bisa menghabiskan waktu dengan anak-anak. Saya akan merasa kasihan dari mereka, pada saat saya bisa di rumah bersama dengan mereka, itu menjadi apa ya, penghargaan reward untuk saya juga. Terus yang pasti juga, ini untuk seorang wanita, ini juga membantu aku untuk feel lebih empowered, untuk bisa lebih apa ya. Kan tadi aku sempat bilang bahwa ini juga aku berkompetisi dengan diri aku yang sebelumnya, jadi aku menjadi lebih baik lagi. Nah, disini aku juga merasa bahwa, in a sense, dengan aku bisa bekerja, dengan aku bisa memberikan kebahagiaan kepada anak-anakku, itu tuh memberikan sense of empowerment kepada diri aku sendiri. Wah, gimana lagi ya, namanya juga harus berjauhan karena masalah pekerjaan. Nah, tapi jarak bukan halangan untuk cinta yang sejati. Jadi, tetap ya, segala ketakutan, segala khawatirkan, serahkan sama yang di atas aja. Oke, mudah-mudahan langgang selalu ya untuk Terry. Dan tentunya juga untuk Kathy, mudah-mudahan bisnisnya lancar, sukses, dan keluarganya juga selalu bahagia. Itu dia Celebrity kali ini, jangan lupa nonton terus ya. E-Celebrity setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30. Saya Sengita harus undur pamit dulu, sampai jumpa lagi, bye-bye. Sub indo by broth3rmax